Pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2016 akan dimulai pada 24 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Namun pada tanggal 23 Agustus, calon jamaah haji telah masuk asrama untuk mempersiapkan diri keberangkatan menuju Batam Transit, kemudian batu diterbangkan ke Tanah Suci. Calon jamaah haji yang berjumlah 2.135 jamaah akan diberangkatkan dengan 5 kelompok penerbangan, klotar 16, 17, 18, 19, dan 20. Selain calon jamaah haji, ada 25 orang petugas pendamping jamaah yang ikut berangkat. Masing klotar diisi 5 petugas pendamping yang terdiri dari petugas kesehatan. Gubernur Jambi Zumi Zola berpesan agar petugas pendamping yang telah ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Memenuhi segala keperluan jamaah, jangan sampai calon jamaah haji asal Jambi kebingungan di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Selain itu kepada semua calon jamaah haji Jambi, Gubernur Zola mengingatkan agar tidak jauh-jauh dari pendamping. Mengingat banyak ditemukan kasus calon jamaah haji yang nyasar tidak tahu jalan. Zola dan seluruh masyarakat Jambi mendoakan, semoga semua calon jamaah haji mendapatkan predikat mabrur sepulang dari Tanah Suci. Kesehatan juga ya, jadi saya berpesan juga kepada petugas-petugas untuk bekerja dengan lebih maksimal. Sesuai dengan tugasnya diberikan, dikirim ke sana itu untuk mengawal ini, untuk menjaga. Karena begitu banyak, nanti jamaah haji yang ada di sana, saya berpesan kepada jamaah haji yang dari Jambi untuk jangan sampai terpisah dengan rombongannya. Jangan sampai terpisah. Dari hasil koordinasi Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dengan pemerintah Arab Saudi, bahwasannya musim haji tahun ini di Arab Saudi diperkirakan terjadi panas yang sangat rik, dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Untuk itu, para jamaah diminta melakukan kesiapan mental dan fisik, agar cuaca tidak mengganggu kehusukan jamaah haji beribadah. Doli Maulana, Jambi TV